game langsung lawan korea gimana nih? senang sih mas perdana main aja sih bisa masuk ke seri kalo ngeliat pertainan kamu hari ini? hari ini sih mainnya lebih enak ya mas, dari awal udah in duluan, jadi kayak dari awal tuh udah mepet-mepetan koinnya jadi gak pintar-kejaran lagi, atau tinggalan gitu udah langsung di situ, enak sih mainnya itu ada faktor kamu main tampil lepas gak? akhirnya bisa main kayak gini lepas sih mas, udah gak bikin menang kalah pending all out, ngasih yang terbaik terus, nanti kan di semi bakal cocakan bulan 1 dan 3 kamu sendiri persiapan seperti itu, harapin bulan 1 biar bertahan dulu, sebelumnya sih pernah cuman kalahkan ya mas, fokus aja sih gak bikin menang kalah mungkin bisa ngasih yang terbaik main buat si bang sesuai ekspektasi kamu gak Richie ini bisa menembus semifinal disini? bisa sih ekspektasinya ada juga, soalnya korea ini kan belum pernah ketemu juga jadi ya udah saya liat mainnya di youtube sebelum main tadi evaluasi cara mainnya gini gini jadi sama pelatih udah ada sharing gitu jadi cara main dari awal itu juga udah dapet gitu, ternyata bener yang kasih tau pelatih gini 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 mainnya jadi apa ya, in duluan sih mas harapan di harapan di ada gak? gitu kan kalo tahun lalu kan awin juga sempet medali kamu mau next level with Finn yaa momennya sih paling matis ya mas kalau bisa mas misi yang terbaik yaa sampe kan dari babak maun sampai barusan tetap terus tuh kamu bisa melewati terus di barangnya kemana hadirnya orang tua dan keluarga juga itu berapa lomong gak tunggu bakal? keluarginya sangat besar sih mas kemarin juga main rubber terus yaa sebetulnya dari yang pas lawin India itu udah mulai transis mas capeknya cuman yaa gara-gara ada supporter dari badminton lover sama keluarga dateng dari Jakarta juga jadi nambah semangat mas motivasi buat nanya lebih besar gitu yaa di ucapan gak buat orang tua terutamanya? gak buat orang tua juga sih mas dari keluarga besar yang udah nonton secara online live gitu kan sama bel bel yang udah supporter sama pelatih juga udah bantu temen-temen supporterin juga terimakasih banyak sih tapi tanpa mereka juga belum tentu bisa sampe tembus semi iya sih iya sih